Halo bunda, bolehkah puasa saat hamil? Yuk simak dulu 6 aturan berikut ini Tonton video ini sampai habis yuk bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rejitinya lancar dan sehat selalu Bulan puasa sudah di depan mata Artinya bunda sudah mulai mempersiapkan diri untuk kembali berpuasa selama satu bulan penuh Sebagai bentuk dari ibadah sebelum menuju hari lebaran Namun apakah bumil boleh menjalankan puasa ya? Puasa bagi bumil sebenarnya boleh saja Akan tetapi bunda harus memperhatikan beberapa panduan puasa bagi bumil Supaya kesehatan bunda tetap berjaga selama menjalankan puasa Yang pertama, pastikan kebutuhan nutrisi harian tercukupi Selama berpuasa bukan berarti bunda melewatkan asupan yang sehat ya bun Justru selama berpuasa kebutuhan nutrisi wajib terpenuhi Supaya tubuh kembali sehat dan janin tetap terjaga Pada saat berbuka dan sahur, bunda harus mengkonsumsi 50% karbohidrat, 30% protein, dan 10-15% lemak sehat Yang kedua, perhatikan usia kandungan Sebenarnya tidak semua bumil boleh menjalankan ibadah puasa Pada saat trimester pertama, sebaiknya bunda tidak berpuasa sementara waktu Apalagi jika bunda mengalami morning sickness yang cukup parah Memaksa untuk berpuasa akan membuat kondisi tubuh semakin parah dan membahayakan janin Bunda sebaiknya mulai menjalankan puasa ketika kehamilan mencapai trimester kedua atau ketiga Ketiga, bunda dengan riwayat penyakit tertentu tidak boleh berpuasa Rumil yang boleh berpuasa adalah mereka yang dalam keadaan sehat dan tidak sakit Jika kondisi kesehatan fisik sangat lemah dan cepat merasa lemah, sebaiknya tidak berpuasa Bumil dengan morning sickness yang parah juga tidak boleh berpuasa Seperti mual, pusing hingga muntah-muntah secara terus menerus Bumil dengan penderita anemia, maha akut, hipertensi, diabetes, hingga asma juga dianjurkan untuk tidak menjalankan puasa Yang keempat, tubuh harus tetap terhidrasi selama bulan puasa Selama berpuasa, bunda harus memastikan kebutuhan mineral di dalam tubuh selalu tercukupi Bunda wajib mengkonsumsi air mineral dengan perhitungan berat badan dikalikan dengan 30 ml air Bagi bumil, takaran tersebut harus dinaikkan menjadi 60 ml per hari Jadi kebutuhan mineral setiap orang berbeda-beda berdasarkan berat badan Bunda dapat memenuhi kebutuhan cairan tersebut pada saat berbuka dan juga sahur Yang kelima, berat badan bumil harus stabil Selama berpuasa, bumil harus tetap stabil dan tidak boleh pelurun Sebelum mulai berpuasa, bunda bisa menimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat badan awal selama satu minggu pertama secara keseluruhan Kemudian, saat berpuasa, tetap lakukan kebiasaan tersebut Jika bunda ternyata mengalami perubahan berat badan yang terus menerus, artinya gizi dan nutrisi bayi di dalam kandungan belum tercukupi Yang keenam, lakukan olahraga secara rutin Selain kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi, bunda juga wajib menjalankan olahraga selama hamil Jangan jadikan puasa sebagai hambatan bunda untuk tetap beraktifitas Bunda juga dapat menjalankan olahraga ringan seperti yoga atau pilates Lakukan pada saat 1 jam atau 30 menit sebelum waktu berbuka tiba hingga tubuh tidak terhidrasi dan tetap sehat Nah bunda, itulah aturan untuk bumil saat berpuasa Namun, apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan Madu 369 yang terkenal Dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa beri website resmi www.madu369.com atau waadmin pada nomor tertera ya bun Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah